Militer Israel mengaku telah menyiapkan keperluan untuk merebut Kota Rafah, Palestina. Dua pasukan militer nantinya akan dikerahkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Kota Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel menyebut pihaknya tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk melancarkan operasi. Rencana serangan Israel Rafah ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang luas. Pasalnya ada lebih dari 1 juta warga yang mengungsi di sana. Badan-badan bantuan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Perdana Menteri Israel menjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Rafah. Menghindari bencana kemanusiaan itu, Israel mengaku akan mengusir warga sipil dari Rafah. Darabu 24 April, Pasukan Pertahanan Israel menyebut pihaknya siap mengerahkan dua brigade cadangan untuk misi di jalur Gaza. Mereka mempraktikan teknik pertempuran dan mempelajari manuver di jalur Gaza.